Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan kembali lagi bersama saya di Kapten Yogi di GTV Channel Tentunya guys, oke Konami sudah mengkonfirmasi dan juga sudah mengeluarkan informasi resminya Untuk POTW yang bakalan hadir di hari Kamis ini Tepatnya 14 Maret di Football 2024 Mobile Dan sebelum kita lanjutkan videonya Support terus channel ini Cara suka, komen, dan juga subscribe pastinya guys Dan langsung saja kita bahas Intro Oke, sepertinya bisa teman Teman-teman lihat disini Konami sudah resmi guys Mengeluarkan siluet lagi ya Tebak-tebakan setiap hari Rabu Untuk menentukan POTW siapa aja yang bakalan hadir di hari Kamis 14 Maret ini Dan disini bisa teman-teman lihat ada benderanya Korea Selatan Lalu benderanya Jepang dan Turki Jadi disini yang mendapatkan booster hanyalah dari Korsel dan juga Jepang guys ya Namun yang ketiga ini POTWnya juga sangat banyak ditunggu Karena tipikal kartu langka juga guys Dan setelah kita cocokkan dengan match di akhir pekan kemarin Itu cocok dengan bendera-bendera ini untuk pemain-pemainnya guys Yap, tiga pemain ini adalah seorang Son Heung Min yang menciptakan Breast goal atau breast assist kemarin guys ya Kemarin udah kita bahas, cuman lupa dikit Nah, disitu ada seorang Son Heung Min di posisi striker Karena waktu match itu dia bermain di posisi striker Dilanjutkan ada seorang Endo yang ngantongin Kevin Debrun guys ya Di match kemarin gitu Gimana disini Endo bermain di posisi defensive midfielder Dan boosternya bisa 95 atau 97an untuk seorang Endo guys ya Jadi disini POTW untuk top 3-nya Top 3-nya dikuasai Korsel dan Jepang guys ya Lanjut untuk pemain ketiga ya Nah, dari Turki pemain yang tampil bagus akhir pekan ini Dari negara Turki ya hanya seorang Arda Guler guys ya Dimana dia bermain hanya beberapa menit dan menciptakan goal Jadi itu dia salah satu alasan kunami mengeluarkan Guler ini di POTW guys ya Dan untuk posisinya bisa di attack midfielder Atau malahan di posisi striker guys ya Karena untuk keahliannya setelah kita translate-kan itu Ada perubahan posisi gitu guys ya Jadi itu dia top 3 POTW yang bakalan keluar hari Kamis ini Kira-kira teman semua siapa nih targetnya Kalau kita sih lebih ke Guler guys ya Ini bakalan OP sih kayaknya gitu guys Oke itu dia tiga Dan ini dia untuk pemain lainnya yang masuk dalam kategori guys ya Nah disini bisa teman lihat ada Kien yang menciptakan hat-trick juga Di match Bar Munchen menang telah ke-8-1 loh guys Gacor gak tuh Kemudian kalau bukan Hurricane pastinya harusnya adalah seorang Great Sky Ya dia tampil bagus juga Lalu ada juga Ben White Breast Assist dia Lanjut ada juga Robin Norman Kemudian ada juga kemungkinan Lamin Yamal Lalu ada juga seorang Demir Bay Lalu Bicek Kokcu, Serginyo Desh Dan juga masih ada beberapa pemain lainnya yang bakalan keluar Dan yang sudah resmi adalah Trop, trop lagi Trop, trop Dan yang sudah resmi adalah Top 3 tadi yes ya Yaitu seorang Son Endo Dan Guler Oke itu dia video hari ini See you the next video Terima kasih